Baik, pada video ini saya akan membahas tentang soal ujian looping. Buatlah program di bawah ini menggunakan nested looping di mana ketika user memasukkan nilai antara 1 sampai dengan 10 maka akan menampilkan pola seperti ini. Namun apabila user memasukkan nilai n-nya di luar range rangenya antara 1 sampai 10 maka keluarannya adalah mohon maaf nilai range n 1 sampai dengan 10. Artinya kalau misalkan dia termasuk di dalam range ini dia akan menampilkan pola seperti ini. Kalau dia tidak sesuai, misalkan ini n-nya 20 maka outputnya adalah mohon maaf nilai range n 1 sampai dengan 10. Oke, kita akan bahas codingannya ya. Codingannya seperti ini. Jadi saya punya variable namanya n, tipe datanya integer, kemudian huruf karakter integer k. Kemudian saya melakukan scanner, kemudian saya memasukkan atau saya menampilkan nilai n 1 sampai dengan 10, kemudian saya print, masukkan n, masukkan nilai n yang Anda masukkan berapa gitu ya. Kemudian dari masukan dari si user tersebut, saya memasukkan ke dalam variable n di sini ya. N ini akan dicek apabila misalkan nilai n-nya kurang dari 0 ataupun lebih daripada 10, maka range harus lebih dari range ibaratnya di luar range ya. Kalau misalkan seandainya dia di luar range, maka keluarnya seperti, mohon maaf, nilai range n 1 sampai dengan 10. Misalkan yang dimasukkannya 11 atau 12. Maka di sini ada conditional ya. N kurang dari sama dengan 0. Artinya nilai 0 itu termasuk di dalamnya. Jika user memasukkan 0, maka output ini akan ditampilkan. Atau jika n lebih dari 10 ya, berarti 10 itu tidak masuk karena tidak sama dengan di sini ya. Kan dia lebih dari, tapi kalau dia ada sama dengan, 10 itu masuk di dalam conditional tersebut. Nah kemudian kalau misalkan ternyata range yang dimasuknya antara 1 sampai 10, maka dia akan melakukan eksekusi ini, looping, nisted looping ya di sini ya. Ada dua for di sini. Di dalam looping ada looping lagi gitu ya. Ini yang nambahkan nisted looping di sini. Nah terlebih dahulu saya set dulu nilai K itu sama dengan N ya. Jadi variable K saya tampung sebagai menampung nilai N. Nah ini untuk men-set nilai. Jika misalkan N-nya 1, maka diset hurufnya A. Apabila 2, maka diset sebagai B. Kalau N-nya sama dengan 3, yang dimasukkan di user 3, maka hurufnya diset yaitu C ya, dan seterusnya. Sampai 9. Nah kalau misalkan di selain 9, maka 10, maka hurufnya J ya. J gitu ya. Kalau misalkan N-nya lebih dari 9 ya, maka J. Saya set J. Ini otomatis 10. Kenapa ini 10? Karena ini range-nya itu, ya itu 10 ya. Makanya dia ketika nilai N-nya 10, otomatis yang ini yang ditampilkan gitu ya. Huruf J ya, kalau 10. Kalau misalkan 7, N-nya 7 berarti huruf G. Nah ini udah saya set hurufnya. Jadi ketika user masukin nilai, misalkan N sama dengan 5, maka dia akan ngecek, oh 5 nih, 5 itu akan diset sebagai huruf E untuk permulaan looping. Nah di sini saya looping yang pertama kali, saya set dimulainya dari 0 kurang dari N. Nah kemudian di dalam ini saya ada looping lagi ya. Nah ini saya mulainya dari 1. 1 sampai N dikurang 1. Jadi misalkan N-nya misalkan 5 ya, 5, maka yang ini, ini termasuk 5. Nah ini berdasarkan I nantinya. Kalau misalkan awalnya 0, maka 5 dikurang 0. Maka ini nanti J kurang dari 5. Nah kalau misalkan I-nya 1, maka ini nanti J kurang dari sama dengan 5 dikurang 1, jadinya 4. Dan seterusnya. Nah ini kondisional nih untuk mengecek. Jika nilai J-nya habis dibagi 2, maka dia akan menampilkan K++. Artinya dia akan melakukan incremental ya. Misalkan nilai K-nya misalkan, misalkan contoh ya, misalkan nilai K-nya yaitu 5. 5, maka incremental-nya jika dia habis dibagi 2, maka next-nya adalah 6. Dan seterusnya 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah kalau dia ganjil, dia akan menampilkan huruf di sini. Huruf increment, sama. Misalkan awalnya adalah E, maka next selanjutnya adalah F, dan seterusnya. Nah ini kondisional untuk mengecek apakah dia ganjil atau genap. Nanti ketika kita running, kita running, hasilnya seperti ini. Nah misalkan saya masukin nilainya 89. Otomatis keluarnya mohon maaf nilai range N 1 sampai dengan 10. Artinya dia di luar range. Berarti dia yang mengeksekusi ini. Dia nggak termasuk ke dalam pola ini. Nah misalkan saya termasuk ke dalam pola itu ya, misalkan 3. Misalkan nnya 3, maka keluarannya adalah C, 3, D, E, 4, F. Kok bisa seperti ini? Nnya kan 3 ya. 3 berarti ini otomatis ini dilalui. Artinya tidak memenuhi kondisional ini, artinya dia akan memenuhi kondisional yang dibawa. Karena dia termasuk ke dalam range. Nah kemudian dia ngecek nih, jika nnya sama dengan 3, maka huruf diset sebagai C. Nah ini C nih. Misalnya C ya. Kemudian dia akan lakukan looping. Dia mulainya dari 0, kemudian mulainya dari 0, kurang dari N. Nnya kan 3 ya. 3, maka dia akan lakukan increment. Kemudian dia akan lakukan looping di selanjutnya. Tapi ini mulainya dari 1 ya. Dari 1, 1 kurang daripada sama dengan 3 ya. 3 dikurang I. I-nya kan 0 kan? Berarti 3. Dia cek. Oh ternyata yang pertama itu adalah huruf yang ditampilkan. Makanya keluarannya adalah C. C ya. Oke C kemudian dia looping lagi. Ternyata habis dibagi 2. Habis dibagi 2 kan berarti termasuk bulan genap ya. Maka dia akan ikerman. Maka 3 ditampilkan. Kemudian lanjut lagi ke 3 di sini ya. J-nya 3. Kurang dari sama dengan 3. Berarti yang ditampilkan ini. Maka keluarannya adalah D. Next-nya ya. Dari C, D. Kemudian lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Berarti ini I sama dengan 1 ya. 1. Kemudian ini 3 dikurang 1. Maka J kurang dari sama dengan 2. Dia looping. Maka huruf yang selanjutnya adalah E. Next-nya. E. Kemudian dia lanjut lagi. Oh ternyata dia genap. Maka EKK plus. Maka dia lanjut. Jadi 4. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Contoh lagi. Misalkan saya masukkan nilainya 5 ya. Tampilannya seperti ini. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Dia akan lakukan perulangan. Pena increment terus. Begitu juga dengan angka. Dia akan lakukan next. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan kalian coba ya. Seperti ini. Kodingannya seperti ini. Jadi saya akan lakukan pengecekan. Apakah nilai yang dimaksudkan itu di dalam riset tidak. Kalau iya maka saya akan meng-set nilainya ya. Kalau misalkan ternyata nnya 3. Maka saya set hurufnya dimulai dari C. Kalau ternyata misalkan nnya sama dengan 5. Maka hurufnya saya set sebagai E. Kemudian di sini saya akan lakukan looping. Di sini. Link. Nah ini K plus plus ini ya tergantung dari kita. Misalkan yang saya set awalnya adalah 3. Maka selanjutnya adalah 4. Seterusnya 5 dan seterusnya. Nah begitulah loopingnya ya. Silahkan dicoba. 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 Selamat menikmati